Hore, aku suka niup gelembung. Loh, ya, rusak. Nggak bisa ditiup. Aku cuma pengen niup gelembung yang cantik. Kori siap membantu. Aku nggak bisa niup gelembung. Oke, itu memang menyebalkan. Aku harus menyelesaikan masalah ini. Eh, nggak perlu tongkatnya. Aku punya pener 3D yang jauh lebih baik. Oke, ini polanya. Sekarang pakai pener 3D ku. Mari mulai dengan warna hijau untuk pegangan tongkatnya. Ini dia. Sekarang kita lanjut ke kuning untuk bintangnya. Selanjutnya, warna merah untuk lingkaran. Prosesnya gampang. Dan selesai. Tongkat ajaib ini siap dipakai. Oke, aku bikinin tongkat gelembung baru untukmu. Oh, cantik banget. Dan lihat gelembungnya. Yeay, gelembungnya cantik banget. Oke deh, aku pergi dulu ya. Dadah. Baiklah, apa kalian berdua siap menikah? Lebih dari siap. Aku juga. Baiklah kalau begitu. Tolong pegang tangan satu sama lain. Ya, seperti itu. Bagus sekali. Oh, tapi di mana cincinnya? Oh, iya cincinnya. Perasaan ada di kantongku deh. Ada di dalam sini ternyata. Aku gak sabar mau lihat, Alex. Oh, kayaknya gak ada cincin di situ. Hah, cincinnya? Di mana? Pernikahan tanpa cincin. Aku kira kamu cinta aku. Emang, aku cinta kamu. Aku, aku tahu cincinnya di mana. Aku ambil dulu. Ya ampun, ini mimpi buruk. Cincinnya mana? Aku harus cepat nyari solusi. Uh, masa pakai ini? Aduh, mungkin ada barang lain di sini. Hey, lem tembak aku. Pasti bisa deh. Oke, aku punya alas cincin, tapi batu permatanya hilang. Lem tembak solusinya. Tinggal oles gumpalan emas kecil di ujung sini. Abis itu glitter. Ungu ini cocok banget karena aku tahu ini warna favoritnya. Nah, ini dia hasilnya. Berkilau dan gemerlap. Sip, waktunya masuk ke kotak cincin. Pernikahanku harus berlanjut. Untung aja aku bawa lem tembak. Hampir aja. Aku kembali. Aku kembali untuk pernikahan kita. Aku sampai. Aku di sini. Oke, ini cincin kita yang hilang. Sesuai nyajiku. Mickey, kamu mau menikah denganku menggunakan cincin ini? Ya, tentu aja mau. Ya ampun, warna ungu. Kesukaanku. Aku suka pernikahan. Dan itu cincin yang sangat indah. Oh, Mickey. Aku seneng kamu suka cincinnya. Nah, Mickey. Silahkan keluarkan cincin untuk Alex. Cincin? Cincin untuk Alex? Oh iya. Seharusnya ada di sini. Kita emang jodoh. Ya. Aku permisi sebentar ya. Dan dia pun pergi. Mungkin bakal lama. Mau main gunting batu kertas dulu? Oke. Waktunya main lagi. Wow, cukup. Segitu doang. Papa aneh banget. Terek-terek ke komputer mulu. Nah, makan nih. Syukurin. Hmm, aku pengen ngemil. Oh, gimana kalau ini? Ayo, hajar. Makan apa lagi ya? Oh, telinga kucing. Bentar lagi dia kalah. Hajar terus kayak gini. Hmm, apa lagi? Oh, gimana kalau tangan tuh? Ow. Yah, rasain. Aku menang. Tapi bukan cuma sampai sini. Ini dia. Waktunya memakai kacamata VR. Tahu aku punya apa? Irbat raksasa. Waktunya makan. Nyam, 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 nyam. Ya ampun. Lihat, itu dia. Irbat asli apa? Pasti rasanya enak banget. Kelihatannya enak. Pinjem bentar ya. Yoing. Aku dapat irbatnya. Yang asli lho. Bukannya raksasa. Uh, aku menang telak. Aku emang jago. Bentar. Irbatku mana? Perasaan ada di sini. Tunggu bentar. Mickey. Kawan, ketauan. Ayakunya lebih cepat. Mickey. Papa udah pernah bilang kan? Kasih ke papa. Sekarang juga. Papa serius. Dia masih haji suka unyah-unyah barang. Huh? Ini kan? Gigi? Ya ampun. Papa? Papa kenapa? Hah? Irbatnya? Aku tangkap. Papa? Ada-ada aja. Hei, itu gigiku. Pasang lagi ah. Sip. Gigiku kembali ke mulutku. Rumah aslinya. Ini terlalu keras dikunyah. Aku harus cari solusinya. Aku mau bikin ini lebih cantik pake penetriding. Aku suka warna hijau ini. Jadi aku pake aja. Mau tutupin warna putihnya. Yeay. Gak ada lagi lubang gigi di kotak irbatnya. Tapi lanjut terus. Harus jadi lebih hijau. Oh, jadi mirip monster tanaman. Bentar. Aku tau. Tambahin warna lagi deh. Kayak gini. Mereka agak keren ya. Imut banget. Aku jaga kan. Yang ini favoritku. Dia paling imut. Pa. Papa. Lihat aku bikin apa. Ayo bangun. Mickey, sayang. Maaf papa ketiduran. Hmm? Itu apa? Gimana? Aku bikin ini dari casing irbat papa. Oh wow. Bagus banget. Dan lihat. Warnanya sama kayak baju papa. Serasi. Dia yang paling keren. Dan irbatnya bisa ditaruh di dalam. Oh Mickey. Makasih banyak ya. Papa taruh di meja ya. Sekarang dia bisa nemenin papa main game. Gimana menurutmu? Ya. Dia bakal bantuin papa menang. Bener banget. Sekarang main lagi. Rasain. Dan aku punya dua lagi. Bisa aku mainin dah. Aku merah. Aku kuning. Hmm. Mari kita lihat. Mickey. Coba maju ke meja papa. Benar. Cepat maju ke sini. Sekarang baca tulisan yang ada di papan tulis ini. Hmm. Tulisan apa ya pak? Gak ada apa-apa tuh? Hah? Ya ampun. Ternyata jatuh ke lantai. Bapak ambil dan pasang lagi di papan pakai maktet dulu. Wuh. Jatuh lagi. Maktet payah. Tapi intinya ini waktunya ujian. Apa kamu siap ujian, Mickey? Ujian? Gini. Menurutku. Tunggu bentar. Aku tahu harus gimana. Aku punya wadah cupcake. Ambil magnet dan taruh tepat di dalamnya kayak gini. Lalu isi semuanya pakai lem panas. Uh. Lihat. Mirip karamel ya. Tapi yang pasti rasanya beda. Selesai. Lemnya udah sampai atas. Sekarang tambahin taburan yang lucu dan cantik. Tara. Lemnya udah kering dan prakari aku selesai. Permisi, Pak. Aku bikin sesuatu buat Bapak. Hmm, Mickey. Kamu tahu aturannya. Lihat nih. Dilarang bawa makanan ke kelas ini. Oh, lihat deh. Ini bukan kue beneran. Sini ku tunjukin. Tara. Lihat. Ini magnet. Oh, Bapak ngerti. Bagus sekali. Kamu hebat, Mickey. Bapak terkesan. Dan dengar. Bapak mau langsung ngasih kamu nilai. Siapapun yang bikin magnet menarik begitu, pantas dapat nilai A+. Bagus. Sekarang silahkan duduk. Jadi penasaran mau lihat dari dekat? Mungkin gigit sedikit. Bercanda ya. Oke, aku udah peregangan. Hah? Siapa tuh? Oh, ada orang lain yang mau olahraga juga. Oh, boleh juga. Halo, apa kabar? Hehehe, aku baik-baik aja. Mau olahraga nih? Aku juga. Selamat olahraga. Oh, aku juga harus masang earphone. Biar dia tahu aku seru suaraga. Tapi dia ganteng juga. Hei, lihat. Dia udah gak pakai barbel. Ini kesempatanku buat bikin dia terkesan sama ototku. Hei, berat banget. Hei, earphone ku kenapa? Ah, malah lepas. Ya, masukin lagi deh. Itu gerakan apa? Aku mau ikutin latihannya, ah. Pulang beberapa kali dan... Au, apa sih? Ini seru banget. Ehm, kayaknya ini punyamu. Ah, oke. Push up. Satu, dua, tiga. Au, sekarang dia push up. Aku harus nunjukin kalau aku juga bisa. Tuh, au, aku kesandung earphone. Hehehe, aku memang pengen gitu kok. Dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima, dua enam, dua tujuh, dua tujuh. Dua empat, dua sembilan, tiga puluh. Hah, apa sih? Earphone mau lagi? Hah, bentar. Earphone ku kemana? Nih, ada di sini. Ambil. Dan sekalian pindah ke tempat lain. Sana. Ya ampun, maaf. Tadi lepas dari tanganku. Ya, aku gak peduli. Hah, earphone-nya Berlin. Kenapa gak bisa diam sih? Aku kesel banget. Earphone ku bikin masalah mulu. Sebel deh. Kamu kenapa sih? Gara-gara earphone-nya. Serius. Sini, aku kasih lihat sesuatu. Aku punya headphone dan pennya 3D. Isi aja bagian tengahnya kayak gini. Perhatiin ya, aku gak mau ulang lagi. Sekarang lanjut ke bagian di atas kepala ini. Pastiin semuanya ketutup, lalu ke samping juga. Sip, selesai. Aku bikin model headphone ku. Siniin headphone-mu. Oke. Sip, makasih. Sekarang ngeliat aku bakal ngapain. Tinggal selipin earbud-nya ke dalam. Kayak gini. Sekarang gak bakal lepas lagi. Nah, silahkan. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi. Ya ampun, bagus banget. Makasih banyak. Gak masalah. Sekarang aku mau olahraga lagi. Oh iya, olahraga. Ya, aku juga harus olahraga. Loh kok? Menjadi seorang ibu bisa... Ya, emang agak sulit. Dan meski bisa mencoba, kamu gak bisa selamanya bebas dari masalah. Kawan, dia makin dekat. Aku harus nyari tempat sembunyi. Aku gak bisa main sama boneka sekarang. Oke, gimana aku bisa sembunyi? Tempat ini kayaknya bagus. Mama? Oh tidak. Halo, Mak. Jangan, please. Mama ngapain? Ayo kita main. Pasti seru. Mama ambil yang ini ya. Oke, ayo kita main. Kawan, udah mau keluar. Oh, yang ini keras. Oh, ngibra kemana-mana. Gigi banget. Oh, iya. Mama, tolong aku. Ada apa? Ngibra dia. Kemana-mana. Loh? Kamu naruh balon itu di sini. Balon itu ngeliatin kita. Yeay. Aku lupa balon spesialku. Yeay. Sejak kapan itu ada di sini? Wah, Mama jadi punya ide. Ambil bom mandi dan balon kempis. Masukin bom mandinya ke balon. Lalu ambil peniti buat bikin banyak lubang. Habis itu, saatnya masuk ke air. Oh, berantakan banget di sini. Buka tangkinya dan taruh balonnya. Wuk. Sirom. Nggak ada percikan dan baunya enak. Ah, Ellie. Ya? Lihat toilet barumu. Aku nggak mau pakai toilet lagi. Tapi aku nggak tahan. Ah. Hiu. Wah. Nganyiprat lagi. Yeay. Mama emang bebas. Ups. Ada satu lagi. Lihat semua balon ini. Waktunya basta. Teman-teman. Wuhu. Hari baru, hari indah lainnya di jalan. Hmm. Lampu depanku cakep ya. Wuhu. Aku mau melompat selamanya. Kaca depannya manis. Begitu berkilau dan bersih. Oke, Ellie. Mama udah selesai belanja. Ayo kita pergi. Bersih banget. Aku datang. Dan kemudi ini sehalus bokong bayi. Nggak ada taksi yang sebersih taksiku. Pak? Halo. Silahkan masuk. Ah. Tas belanjaku. Hah? Ayo berangkat, Pak. Nanti wajib ngebut ya. Sulit dipercaya. Sedikit lagi. Oh. Terkunci. Kulitku udah ku bersihin. Dengan banyak waktu dan cinta. Cukup. Injang sepuasmu. Tuh. Hmm. Halo, Pak. Sekarang aku bisa santai. Akhirnya. Malian. Antara kami ke... Jarang-jarang ada yang kayak gini. Tidak. 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 Aku pengen jadi putrinya sekarang. Anak-anak. Shh. Hah? Oh. Mereka mau ngapain lagi? Oh. 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 Aku teroboh banget. Anak-anak. Kalian ngapain? Tenang dong. Tenang dong. Ayo keluar. Tapi jangan lari-lariin. Mama sampai gak bisa mikir. Hah? Oh. Mau kue? Mama bilang. Siapa yang mau kue? Jawab Mama sekarang. Siapa yang mau kue? Hah? Lihat. Ini kuenya. Coba tambil. Wow. Tapi tunggu. Satu-satu. Aduh. Kalian kenapa sih? Aku sayang Mama. Gula-gula. Berhenti dong. Ya. Yang penting kalian bahagia. Nih. Makan. Yuk. Hei. Ini yang kucari. Ambil piring kertas dan sumpit. Balikan dan ambil lentema. Buat nempelin sumpitnya ke sana. Sip. Bagus kan? Warna-warni. Ayo kuda berangkat. Oh. Anak-anak. Satu untukmu. Dan satu untukmu. Keren. Jangan sampai balonnya nyentuh rantai. Hei. Seru banget. Dan sekarang aku punya waktu buat bernapas dan nyemil. Cahaya. Kayaknya bagus. Mama. Mama. Lihat aku melompat. Wuhu. Aku ngebut banget. Yeay. Aku nggak bakal berhenti. Yeay. Cantiknya. Cantiknya. Wah. Hei. Mama bisa gini nggak? Mama. Lihat aku dong. Dan lihat mainan ini. Dan mainannya bisa gue giniin. Lihat. Wuhu. Hei. Bisa diapain lagi ya? Oh. Cet. Oh. Mama. Tangkep nih. Apa sih? Hahaha. Oh iya. Mama ngeliat kamu kok. Kayaknya aku jadi punya ide. Lihat dan pelajari. Oke nak. Berdiri yang tegas. Sip. Lihat efek keren ini. Oh. Sekarang. Sini deh. Lihat lu tawa imutnya kamu. Hah. Mataharinya luar biasa. Sayang. Hai. Hai mama. Lihat. Aku bisa bikin perjikan air gede. Oh. Seru banget. Tunggu. Aku datang. Ups. Oke. Bentar. Topiku lepas. Hiu. Oke. Nih. Kamu harus makan sesuatu. Wah. Aku maunya coklat. Oh. Serius. Oke kalau gitu. Oh. Aku udah ngilar. Hmm. Selamat makan. Mama berenang dulu ya. Pasirnya hangat ya. Wuhu. Seru juga. Oh. Krim coklat. Mak jahilin. Mak jahilin kenapa? Stop. Enak banget, Mak. Ya ampun. Baru juga ditinggal dua menit. Hmm. Gimana ya? Coba mama lihat. Hmm. Ya. Ini cuma coklat. Mama lega. Tapi kamu masih harus dibersihin. Berantakan banget. Hei. Pasti ada cara yang lebih baik. Mari ubah ini jadi cocolan. Wow. Keren. Ayo coba pakai pisang. Hah. Camilan liburan. Emang enak-enak. Hmm. Anay ada kesatria gagah yang datang. Hmm. Enak. Aku nyium bau permen. Ambillah. Hmm. Tunggu. Jangan. Pasti mama gak lihat. Aku di sini. Hei. Uh. Paket terlihat. Yeay. Asik. Hmm. Cowok idaman. Ini dia. Waktunya pakai alat keren. Dan mereka berenang menyeberangi danau biru. Yap. Baca terus, Mak. Hmm. Semua berjalan lancar. Tinggal satu lagi. Hmm. Enaknya. Gak semudah itu. Permain kecil itu siap keambil. Topat sasaran. Hah. Ellie. Sip. Hmm. Dadah. Aku jadi harus berbagi semuanya. Untung aku masih punya yang lain. Aku butuh tempat persembunyian yang lebih baik. Tempat yang gak bakal Ellie Jack. Pakai tempat tisu basah ini untuk menyembunyikan camilanmu. Ambil tisu basahnya. Dan potong sisa plastiknya. Lalu tuang permen ke sana. Indah kan? Kamu bisa mengisinya sampai ke atas. Siap. Waktunya dicoba. Makan ah. Hmm. Dia datang. Dia gak bakal tahu. Dadah. Mama pergi. Dimana sih supermennya? Apa di dalam tempat tisu basah? Atau di dalam bantal ini? Atau di dalam gurita? Ayo. Kasih tahu aku. Aku waus. Aku mau minum air. Keranya ada di sana. Aduh. Gak sampai. Kejauhan. Mama. Aku mau minum air. Ya ampun. Anakku memanggil. Aku harus ke sana. Ada apa ini? Mama. Aku waus. Jangan khawatir. Mama ambilkan minumnya ya. Ini dia. Segelas air untuk anakku sayang. Sekarang bilang apa? Terima kasih. Aku masih kurang paham isi buku ini. Mama. Sepertinya dia membutuhkan aku lagi. Sebaiknya aku lihat apa yang terjadi. Mama. Aku waus. Baiklah. Sebentar ya. Oke. Ini dia. Segelas air. Yeay. Air. 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 Mama. Ya ampun. Berusik banget. Aku gak bisa kerja. Ada apa sayang? Air lagi. Baiklah. Tunggu sebentar. Mama akan kembali. Lihat mama bawa inapak. Wow. Ini dia. Dispenser air mini hanya untuk kamu. Kurangnya cocok untukmu. Dan kamu bisa menjangkaunya. Uh, penguin. Biar mama tunjukkan cara menggunakannya. Letakkan gelasnya di sini. Lalu kamu tinggal tekan deh. Wow. Lihat ada gelimbangnya. Ini dia. Air minum untukmu. Tambah lagi ya. Bagus. Ini baik untukmu. Huh. Bosan banget mainin ini. Coba aja ada yang lebih seru. Oh, hey. Itu popit kan? Pilih satu. Hmm, yang mana? Enggak. Aku gak mau main popit. Sulit juga. Pasti ada yang bisa dilakukan. Gimana kalau... Pop tube? Oh, siniin. Bisa jadi panjang. Wow. Oh, aku mau lagi. Uh, panjang banget. Kemana perginya? Kenapa kamu gak coba ini? Sedotan. Tapi... Lihat nih. Pertama potong bagian atasnya. Lalu bagian bawahnya. Ini dia. Pop tube mini. Wow. Cobain deh. Aku kayak raksasa. Lihat ini. Seru juga kan? Yap, seru. Ayo lagi. Oke, nak. Waktunya sekolah. Ini tasmu. Makasih, Pak. Aku butuh sepatu, Pak. Papa lupa. Tenang ya. Papa pakein. Ini dia. Geli-geli. Oke. Jangan gerak ya. Papa lucu deh. Ayo cepet. Pakai dulu. Maaf. Beres. Langsung ke sekolah ya. Oke. Dadah, Pak. Dadah. Hah. Fiu. Sulit juga. Kayaknya aku harus merem dulu. Bangun, Pak. Aku lapar. Oke. Tunggu di sini. Silahkan, sayang. Udah semua, kan? Sekarang aku bisa nyantai. Apalagi? Aku kesel banget, Pak. Apa yang salah? Di luar hujan. Nanti aku basah. Tenang, nak. Pakai payung ini. Makasih. Daaah. Jangan balik lagi, dong. Wow, badai yang gede. Aku nggak mau keluar lagi. Ya ampun. Layungku rusak. Tenang. Nggak apa-apa, sayang. Tapi... Amper aja. Aku cuma butuh waktu sendirian. Aku mau main golf. Bentar. Di rekamar mandi. Aku dapat ide bagus. Lipat di resowernya. Buat segitiga. Potong bagian atas segitiganya. Taruh dua bagian di atas satu sama lain. Ambil kertas tahan panas dan pelurus rambut. Buat nempelin bahannya. Pastian nggak ada celah. Wow, Pak. Jasujanya cakep banget. Bentuknya keren. Sekarang aku bisa keluar. Yup, aku bintar. Keren banget. Aku masih kering. Oh, matahari. Tapi aku pengen makan jasujuan. Yeay, aku seorang koboy. Aku naik panteng. Rodeo. Aku mau ke WC. Aku suka sekali warna ruangan ini. Harus buru-buru. Mama dilarang masuk kamar mandi. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Aku butuh tisu toilet. Hah? Ada monster tisu toilet. Wah, dia menangkapku. Monster tisu toilet menangkapku, Mas. Apa? Kenapa kamu sampai dililit tisu toilet begitu? Aku tertangkap. Wah, aku mati. Aku nggak mau tisu toilet lagi. Oke, oke. Tunggu sebentar. Baiklah. Sepertinya kita butuh pelajaran tentang toilet. Ayo ke sini. Terlalu banyak tisu toilet. Oh, balon? Yap. Duduklah dan Mama akan tunjukkan cara menggunakan tisu toilet. Bagus. Oke, ambil beberapa tisu. Tapi jangan kebanyakan. Kamu lipat dengan rapi. Lipat? Oke, aku bisa melipatnya. Bagus. Sekarang gunakan seperti ini. Tada! Lihat? Tidak ada monster toilet lagi. Sekarang giliranmu. Hah? Usap balonnya? Oke. Ini dia tisu toiletnya. Oh, balonnya itu bokong kita. Ya ampun. Anakku tumbuh dengan cepat. Balon bokong. Balon bokong. Oh yeah, la 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 la. Loh kok? Lihat, aku seniman berbakat. Keren banget. Sama sekali enggak. Kamu harus pakai pulpen kayak gini. Rius? Yap. Pengen coba? Oke. Kayaknya gampang. Silahkan. Seru banget. Kayak gitu? Bukan. Coba sekali lagi. Pegang pulpenmu seperti ini di antara jarimu. Oh, aku ngerti. Sip. Giliranmu. Susah banget. Untung aku sayang dia. Gimana? Hampir. Oke, coba lagi ya. Pegang kayak gini. Lalu tekuk jari-jarimu. Nah, gitu. Rasanya aneh. Aku takut, Pak. Terusin. Aku nyerah. Aku berhasil, Pak. Tunggu dulu. Aku butuh ikat rambut ini. Ini dia yang aku butuh. Masukkan ikat rambutnya di atas jarimu. Lalu ikat pulpennya di sana. Sempurna. Coba lagi. Gampar apa ya? Aku tahu. Jangan ngintep, Pak. Selesai. Coba buka. Lihat. Ini kita. Indahnya. Kamu pinter. Ayolah, sedikit lagi. Hei, sayang. Aku buatin coklat panas. Enggak, makasih, Pak. Aku punya ini. Oh, tapi... Iya, sudah. Gak apa-apa. Ha, yes. Berhasil. Lihat, aku bawa apa. Mau main? Serius, deh. Aku lagi sibuk, Pak. Oke, konsentrasi. Mau main lempar-lemparan bareng, Pak? Pak, aku lagi main game. Tentu. Maafin, Pak, ya. Ada apa, nih? Nggak masalah. Aku bisa atas. Tombol weku. Di mana dia? Tidak, kenapa ini bisa terjadi? Ada masalah apa? Biar Papa bantu carikan solusi. Oh, ini ternyata masalahnya. Apa yang terjadi? Papa? Ini waktuku untuk bersinar. Wow. Minggit dulu. Biar Papa yang tangani. Gunakan pulpen 3D untuk pada huruf yang hilang. Isi dari atas ke bawah sampai menutupi seluruh tombol. Saat sudah selesai, gunakan warna putih untuk menggambar hurufnya. Tulisan tangan yang bagus. Seperti baru lagi, kan? Lumayan juga. Ayo main bareng. Ah, jadi bernostalgia zaman dulu. Wow, Papa jago banget, ya. Menjadi seorang ibu itu berat, tapi sedikit humor bisa membantumu meringankannya. Iya kan? Share video ini ke temanmu yang udah jadi orang tua untuk sedikit menghibur mereka. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video yang lebih seru lainnya.